Halo Korean Drama Lovers, jumpa lagi dengan saya Nurul di Ceritain Film 88. Pada video kali ini, kita akan membahas film Pada video kali ini, kami akan merangkum drama Korea yang berjudul Police University, Episode 1 Detektif Dongmen menyusup ke geng judi untuk menangkap judi ilegal Yellow Suite Tetapi Dongmen tidak memiliki keterampilan judi untuk memenuhi harapan dari Yellow Suite Sehingga dia kalah Yellow Suite marah dan melempar Dongmen ke atas meja Yang kemudian membuat Dongmen melarikan diri dari lokasi itu Kejar-kejaran masih berlanjut Pada bagian lain, di tempat arena judo Sunho yang merupakan seorang hacker berada di bagian teknisi Dia bermaksud untuk mengubah sorotan layar Agar saudaranya Sengbum bisa mengatakan cinta kepada wanita yang dia cintai Saat itu, Sunho mendengar wanita bernama Kanghee berdebat dengan pelatih Karena cederanya Kanghee tetap ingin bertanding apapun nanti hasilnya Kata-kata penuh gairah Kanghee membuat perhatian bagi Sunho Untuk menemukan mimpinya sendiri Alih-alih memfokuskan kamera kepada wanita yang dia sukai Sengbum Dia justru terpaku pada sorotan matanya ke arah Kanghee yang bersiap bertanding Dalam pertandingan itu, Kanghee dan Sengbum kalah Panitia menemukan keberadaan Sunho dan mereka berusaha menangkapnya Saat rekaman Sengbum mengudara, ternyata foto yang ditampilkan bukan wanita yang dia cintainya Tetapi Kanghee tentu membuat wanita idamannya itu pergi dan marah Sunho telah membuat kekacauan Saat dikejar, dia tidak sengaja memencet tombol tembakan kertas yang berhamburan berterbangan Tidak hanya itu, saat dia berlari ke dalam arena, malah bertabrakan dengan Kanghee Sehingga laptopnya pun terjatuh Kanghee lalu menyadari Sunho adalah orang yang telah melakukan ini semua Dia pun jadi marah dan Sunho dilempar dengan keras oleh Kanghee Beralih ke kantor polisi Dongmen merasa pinggangnya kesakitan karena habis dipukuli oleh para preman Temannya mengatakan seharusnya dia tidak pergi ke kasino itu sendirian Mereka akan melakukan operasi ke kasino tersebut Malam hari, Sunho mengingat masa lalunya Saat Sunho masih remaja, saat itu orang tuanya meninggal Dan ayah Sengbum bernama Take Il memintanya untuk pergi bersama ke rumah Sejak itu Sunho tinggal bersama dengan Take Il yang telah dianggap sebagai orang tua baginya Esok harinya, Sunho mencari SNS Kanghee Kanghee memposting foto yang mengatakan dia sedang dalam perjalanan ke sekolah Melihat itu, Sunho mengunjungi Akademi Kanghee Itu merupakan sekolah kejuruan Akademi Kepolisian Di saat Kanghee dan temannya meninggalkan Akademi Sunho yang tidak mau terlihat olehnya bersembunyi di balik van Tapi hal ini diketahui oleh Kanghee Apesnya van itu berjalan sehingga Sunho jadi panik dan dia pun segera kabur Suatu malam, Dongmen datang kembali ke tempat judi online Bersama rekannya Chul Jin yang memantau dari food truck di luar gedung Untuk menangkap seorang bandar Di TKP, Dongmen memasang alat GPS sebagai pelacak Lanjut ke Sengbum Dia yang mengetahui mata ayahnya kurang awas jika malam hari Dia pun bermaksud untuk menyupiri ayahnya itu Tetapi di tengah jalan mereka bertabrakan Beralih ke rumah sakit Pimpinan Choi menegur Dongmen Dia menyalahkan Dongmen menyebabkan warga sipil terluka Selain itu dia gagal untuk bisa membongkar perjudian online Dongmen yang tidak terima dia pun marah dan protes pada atasannya itu Dia membuka baju dan celana di hadapannya Tentu saja membuat Choi jadi keheranan Sementara Sunho mendapatkan informasi dari dokter Bahwa take ill didiagnosis kanker prostat stadium 1 Dokter memberitahu Sunho dibutuhkan operasi dengan nilai 7 juta won Beralih ke kantor polisi Dongmen dan Kopral Jo sedang memonitor pergerakan uang di perjudian online tersebut Sengbum dan Sunho mencari cara untuk mendapatkan uang Akhirnya Sengbum memaksa Sunho meretas perjudian online Mereka mencoba untuk mengalihkan dana transfer dari perjudian online Dan mereka pun berhasil Kembali ke kantor polisi Dongmen diberitahukan oleh Kopral Jo Bahwa transfer uang dari perjudian itu gagal Seseorang telah meretasnya Pimpinan Choi menjadi marah atas kegagalan transfer uang itu Karena polisi tidak akan bisa menangkap penjudi online Nah bagaimana kakak-kakak? Seru kan ceritanya? Jangan lupa setelah ini nonton film yang ada di bawah ini ya Yuk kita lanjut lagi ceritanya Beralih ke rumah sakit Sengbum membawa uang itu untuk operasi robot ayahnya Lanjut ke Sunho Dia mendapat pesan telah lulus ujian tertulis masuk ke akademi kepolisian Membuat dirinya senang Beralih ke kedai Sunho makan bersama dengan Sengbum dan ayahnya Mereka dihampiri oleh Chul Jin dan Dongmen Dan membawanya ke kantor polisi untuk penyelidikan Mereka diperlihatkan rekaman CCTV di mesin ATM Di kantor, Sengbum dan Sunho diintrogasi atas pencurian uang di situs judi ilegal Dongmen memberitahu mereka bahwa mereka akan dituntut hukuman 3 tahun penjara Sebab melanggar undang-undang informasi dan komunikasi Tek Il datang Berlutut memohon kepada Dongmen untuk mengampuni mereka Dongmen luluh dia merobek surat pernyataan penuntutan Namun dia memperingatkan mereka berdua bahwa untuk tidak bertemu lagi Beralih ke Universitas Kepolisian Sunho bersiap melakukan wawancara perekrutan mahasiswa baru Universitas Kepolisian Sunho dikejutkan oleh Kang Hee yang mendekati dia Dia bertanya pada Sunho apakah dia telah mengikuti dia di sekolah ini juga Sunho mengatakan bahwa ini adalah impiannya menjadi perwira polisi Petugas memanggil nomor ujian Kang Hee dan Sunho memanggilnya memberikan semangat untuknya Kang Hee berjalan dan tersenyum bahagia Usai itu Sunho dipanggil masuk ke ruang wawancara Usai menunggu berjam-jam Panel pewawancara yang terdiri dari Profesor Judo, Choi Hee Soo, Profesor Hukum Hyuk Pil, dan Profesor Sang Hak Sedang menunggunya Saat dia masuk, dia dikejutkan kehadiran detektif Dongmen sebagai penguji Terungkap bahwa Dongmen gagal dalam misinya Dia diskors dan dilempar ke Universitas untuk mengejar pikiran muda sebagai Profesor Episode 2 Dongmen dengan terang-terangan memberitahu Sunho bahwa dia tidak cocok untuk menjadi seorang polisi Dan dia harus membuang mimpinya untuk menjadi seorang polisi Hal ini menjadi tanda tanya pewawancara lainnya Jika ini masalah pribadi mereka, tetap harus melanjutkan sesi wawancara ini Sunho bisa meyakinkan dalam wawancara itu, kecuali Dongmen yang telah menolaknya Pada bagian lain, Kang Hee keluar Usai wawancara dia bertemu dengan ibunya yang menunggu dia di depan pintu kepolisian Ibunya menutup tangannya dengan handuk, sebab tangannya diborgol Dia telah ditangkap atas tuduhan perjudian ilegal Ibu Oh menggerakkan tangannya dengan handuk yang jatuh ke lantai Para siswa dan orang tua melihat Kang Hee dan ibunya Ibu Oh memberikan Kang Hee cincin emas dan memintanya untuk menjualnya saat harga emas naik Ibu Oh pergi ke mobil polisi bersiap untuk pergi Saat itu, Sunho berdiri di depan Kang Hee dan mencoba melindungi dia Dia mengatakan ini hanya butuh 3 detik dan itu akan berlalu Sunho berusaha membuat Kang Hee berhenti bersedih saat orang-orang lewat dan menatapnya Hari pengumuman pun tiba Saat makan malam, Sunho mendapat pesan bahwa dia diterima di akademi kepolisian Membuat ayahnya berkali-kali mengecek pesan tersebut Sementara Sung Bom juga menerima panggilan wajib militer Beralih ke stasiun kereta Seoul Mereka bersiap untuk pergi Sunho memberikan Sung Bom buku tabungan Dia mengatakan bahwa dia harus kuliah saat dia selesai menjalankan wamil Uang ini berasal dari meretas situs perjudian dengan mengambil 5 juta won untuknya Sesampainya turun di stasiun Sunho berusaha menolong Kang Hee Ternyata tasnya begitu berat Dia berusaha untuk mendorong tasnya itu Tetapi pegangannya malah terlepas dan tasnya pun mental terdorong Tetapi seseorang bisa menangkap tasnya Dia langsung mengangkat tas itu Hal ini membuat Sunho terheran Karena dia dengan mudah bisa mengangkat tasnya ini Tiba di akademi Para calon polisi dikumpulkan dan diberikan pengarahan oleh para seniornya Mereka akan mengikuti program pelatihan Chung Ram selama 2 minggu Tidak sengaja Sunho bertemu dengan Dong Men Tentu keduanya terkejut Dia yang akan menangani selama pelatihan ini Pelatihan pun dimulai Dong Men membaginya menjadi 3 regu Mingyu dan Kang Hee mengangkat tangan mereka untuk menjadi ketua regu 1 dan 2 Sementara regu 3 Dong Men yang memilih sendiri Siapa yang akan menjadi ketua Dong Men tentu saja memilih Sunho Dalam pertandingan regu 3 selalu kalah Sehingga mereka di peringkat terakhir dan mereka tidak mendapatkan jatah makan malam Lanjut ke regu 3 Bom Tae dan Jung Wook membicarakan buruknya ketua tim mereka Hal ini didengar oleh Sunho yang membuatnya merasa bersalah tetapi dia bersemangat Di hari berikutnya calon akademisi akan menjalani pelatihan dengan berjalan jongkok dalam waktu 15 menit di pegunungan Saat pelatihan berlangsung Waktu tersisa 14 menit 44 detik Bom Tae tidak kuat lagi Namun Sunho memintanya untuk menyelesaikannya bersama-sama Saat menuju garis finish terakhir Sunho mendorong Bom Tae untuk masuk ke garis finish Dan dia juga masuk namun jam menunjukkan 15 menit dan 2 detik Karena terlambat 2 detik Maka Dong Men tidak membolehkan Sunho untuk makan dan minum di kantin Dan dia pun protes atas hal itu Saat duduk di depan kantin Kang Hee duduk di sebelah Sunho memberinya minuman Kang Hee memberi semangat untuk mencoba menjadi diri sendiri Dan bekerja lebih keras lagi Lanjut malam hari Bom Tae memanggil Jun Wook dan Sunho memberi tahu mereka untuk makan ramen Sunho berbicara tentang aturan meminta untuk tidak makan Namun Bom Tae dan Jun Wook tetap memaksa Sehingga mereka makan bersama Tidak disangka ada petugas masuk Sunho menyembunyikan keberadaan Bom Tae dan Jun Wook Sehingga dia sendiri yang menerima hukumannya Saat menerima hukuman Dong Men muncul di hadapan Sunho Sunho berjanji kepada Dong Men Bahwa dia akan memperbaiki kesalahan yang dia buat Namun Dong Men tidak mempercayai itu Saat dia mengungkapkan bahwa dia tahu Sunho telah mengambil uang 5 juta won untuk Sung Bom Flashback Sunho terkejut dia tidak punya pilihan Hanya berlutut dan meminta maaf Tetapi Dong Men tidak peduli dan menganggap Sunho tidak layak menjadi seorang polisi Dan dia pergi meninggalkan Sunho Setelah itu dia menerima telepon dari Chul Jin Chul Jin memberitahu Dong Men Bahwa pemilik akun Yun adalah Sunho yang merupakan musuh offline-nya Tentu saja ini mengejutkan Dong Men Sunho menghampiri Dong Men Dia berjanji kepada Dong Men bahwa dia akan membuat tim 3 menjadi polisi pertama Jika dia tidak bisa melakukannya Dia berjanji akan keluar sendiri dari akademi ini Episode 3 Dong Men yang mengetahui bahwa Yun itu adalah Sunho Dia menjadi serba salah Selama ini mereka berdua saling chatting di internet Tetapi tidak tahu satu sama lain Waktu yang bersamaan Sunho masuk ke ruangannya Dan meminta kebijakannya untuk tetap di sekolah kepolisian ini Dong Men menjadi panik Di saat dia melihat laptopnya dan terlihat nama Yun Yang orangnya sedang berada di hadapannya Sementara Sunho masih belum mengetahui bahwa Dong Men ini teman chatnya Dong Men yang sebagai Bert mendapatkan pesan dari Yun Bahwa dia tidak dapat bertahan di perguruan tinggi Sebab tidak mudah untuk bertahan Dong Men membalas chat Yun Meyakinkannya bahwa dia yakin dia dapat melakukannya dengan baik Esok hari pertarungan bersiap untuk dilakukan dengan batas waktu 1 jam Sunho mengajak rapat timnya untuk membuat strategi dalam game selanjutnya Dong Men memberi pesan bahwa siapa yang mengibarkan bendera lawan dulu itu adalah pemenangnya Namun yang lebih penting dari kemenangan adalah tidak ada yang terluka Dalam pertandingan, Sunho memenangkan pertandingan hanya saja kegembiraan itu tidak berlangsung lama Setelah Sunho mendapati rekannya terluka dan bergegas ke rumah sakit Karena kejadian itu, Sunho merasa dirinya tidak pantas memimpin orang lain Namun Dong Men memotivasinya dan berbagi pengalaman buruknya kepada Sunho Pada bagian lain di UGD, seorang pasien mulai membuat keributan di rumah sakit Dia mengamuk dengan memegang pisau Sunho menyelamatkan seorang perawat yang ditawan olehnya Sementara Dong Men dengan mudah melumpuhkan pelakunya Saat anggota keamanan rumah sakit memborgolnya Dong Men memberitahukan untuk mengobati lukanya itu Dia berusaha menceramahi pasien ini Sunho mendengar hal ini sebagai nasihat untuk dirinya jika telah menjadi polisi Beralih ke Akademi Kepolisian Sunho menghampiri Kang Hee bahwa alasan dia masuk Universitas Polisi itu Karena Kang Hee yang telah memotivasinya untuk menemukan mimpinya Hal ini tentu saja mengejutkan Kang Hee Semua calon siswa dikumpulkan untuk mengumumkan siswa yang akan diterima atau lolos Para orang tua siswa hadir di tempat itu Termasuk Teg Il yang menemui Sunho Tidak sengaja Dong Men bertemu dengan Teg Il di ruangan itu Teg Il mengatakan bahwa Dong Men berada di Akademi itu Karena insiden yang pernah terjadi tempoh hari Dia meminta maaf atas apa yang pernah terjadi Lanjut ke upacara penerimaan siswa kepolisian Upacara penerimaan Akademi Kepolisian yang ke-41 berlangsung Semua orang tua hadir termasuk Teg Il ayah Sunho Teg Il merasa bangga kepada Sunho Beralih ke polisi Dong Men menemui sang kapten karena telah mendapatkan jejak tokoh penjudi online Tetapi kapten ini tidak mau Dong Men terlibat Tetapi Dong Men tetap memaksa kaptennya Agar dia harus dapat menangkap tokoh judi online tersebut Dia malah dihusir sang kapten dari kantor polisi itu Karena Dong Men sekarang pendidik di Akademi Polisi Pada malam hari Chul Jin yang sedang mengejar orang yang diyakini tokoh penjudi online Dia menghubungi Dong Men Namun Chul Jin melihat bayangan hitam yang kemudian memukul kepala Chul Jin dan jatuh Dong Men menjadi cemas Namun penjahat itu merusak handphone Chul Jin Dong Men yang panik pergi menemui Sunho Dia meminta bantuan Sunho Dong Men menyebutkan nama Yun kepada Sunho Dia memberitahu Sunho bahwa dia adalah pemilik akun BIRD Dia meminta Sunho untuk membantunya membongkar perjudian online Sebab dia orang yang bisa membantunya Ini tentu saja membuat Sunho terkejut Tetapi Sunho yang sudah berjanji pada Dong Men Tidak akan melakukan peretasan lagi Esok hari Dong Men mengunjungi rumah sakit Chul Jin Dia berbicara dengan Choi di bangku rumah sakit Dong Men memintanya menariknya kembali menjadi detektif Dong Men mengatakan kepada Choi bahwa dia pikir Chul Jin mendapati koneksi ke situs perjudian ilegal Untuk itu dia ingin kembali Meyakini ada sesuatu di Akademi Kepolisian Mereka yang terlibat dengan situs perjudian ilegal Namun Choi menolak ucapan Dong Men sebagai omong kosong Saat mereka berbicara Keduanya tidak menyadari Seorang pria memperhatikan mereka berdua dari kejauhan Dong Men menemui Sunho untuk meminta tolong padanya Agar membantu meretas situs perjudian online Agar bisa mengetahui siapa dalang itu sebenarnya Akhirnya Dong Men membuka identitasnya Jika dia bernama Bird Dan mengetahui jika Sunho adalah Yeon Tentu Sunho terkaget mengetahui hal itu Sayangnya Sunho tidak mau membantunya dengan alasan melanggar hukum Di Akademi Kepolisian Perang Saraf terjadi antara Sunho dan Mingyu ini Karena keduanya menyukai orang yang sama Yaitu Kang Hee Mingyu mengungkapkan bahwa dia menyukai Kang Hee jauh lebih awal dari Sunho Dua tahun lalu Pada persidangan Mingyu datang menyaksikan persidangan Saat Kang Hee adalah saksi yang datang Untuk menuduh ibunya berjudi dengan gengnya Kang Hee tidak mentolerir tindakan ibunya tersebut Walah-walah Dia sangat idealis untuk mengikuti hukum Dan meskipun itu ibunya sendiri Rumor itu menyebar di antara teman-temannya Bahwa ibu Kang Hee adalah narapidana Sehingga menjadi pembicaraan mereka Bahkan buku Kang Hee dicorat-coret bahwa dia putri seorang penjahat Dan memintanya meninggalkan sekolah Kang Hee mendapatkan buku itu dan membuangnya Hanya saja lemparan buku itu mengenai Sunho Saat Sunho mengambilnya dia yakin itu adalah Kang Hee Di ruangan Teman-teman Kang Hee membicarakan ibunya yang suka berjudi Namun Kang Hee yang mendengar itu langsung memotong pembicaraan mereka Bahwa mereka tidak perlu membicarakan di belakangnya Kedatangan Jun Wook menunjukkan video saat perseturuan Kang Hee dan ibunya Sunho yang mendengar hal itu memeriksa videonya Sementara Kang Hee belum mengetahui jika perselisihan dia dan ibunya diunggah di media sosial Jae Kyung mendekati Kang Hee di saat sedang marah karena unggahan videonya tersebut Dia memberinya es krim untuk menenangkan diri Namun saat mereka berbicara, video itu di takedown Kang Hee penasaran siapa yang telah melakukan ini Saat dia kembali ke mejanya, buku yang dia lempar tergeletak di atas meja Kang Hee melihat stiker dan tersenyum menyadari Sunho yang melakukannya Sunho mengunjungi kantor Dongman Yang saat itu Dongman keluar dari ruangan mendapati Sunho memiliki sesuatu yang dibicarakan Namun sebelum mengatakan, Dongman sedang terburu-buru untuk melakukan penyelidikan Keduanya menghampiri sopir yang menyerahkan USB black box guna menyelidiki seseorang Dongman melihat video itu Mereka menganalisis video dan mendapatkan model dan nomor mobil yang dikenalnya Pada saat Sunho memeriksa foto ini satu persatu untuk mencari tahu pengunggah video Kang Hee dan ibunya Foto yang diambil tepat di lokasi wifi di lobi asrama berada Dia meyakini itu adalah Song Soo Sunho menghampiri Song Soo namun dia mengelak Tetapi dengan teknik pembicaraannya Song Soo akhirnya mengaku Dongman berlari ke rumah sakit saat dia mendengar Chul Jin telah sadar dari komanya Dan di saat Dongman bertanya apakah dia ingat wajah penjahat itu Namun Chul Jin bingung Dokter mengatakan jika Chul Jin menderita kejutan psikologis dan itu amnesia disosiatif Malam hari Dongman keluar dari mobil dan berjalan menuju kantor polisi Saat dia melihat Hyuk Pil mengemudikan mobilnya itu Dongman mengejar nomor mobil yang sama dengan apa yang dia lihat di video sebelumnya Mengingat itu juga model mobil sama yang dikendarai Hyuk Pil Namun Dongman terkejut melihat keberadaan Sunho ada di belakangnya Sunho menawarkan untuk bekerja sama dengan Dongman untuk melakukan penyelidikan bersama Dongman meminta kepada Sunho untuk memperlambat waktu 10 menit Jika Hyuk Pil menuju ke parkiran Sehingga Dongman bisa memeriksa mobil Hyuk Pil Sunho berbahasa basi untuk menyibukkan Hyuk Pil Dia mulai mengajukan pertanyaan Tetapi Hyuk Pil yang ahli dalam membaca ekspresi wajah Mengetahui bahwa Sunho telah berbohong Sehingga Hyuk Pil tahu Sunho ingin memperlambat waktunya Tiba di parkiran Hyuk Pil melihat Dongman mencoba membuka kaca mobil miliknya Dengan memanfaatkan gantungan baju Ini tentu saja mengejutkan Dongman dengan menyembunyikan alat itu Karena terpaksa akhirnya Dongman bertanya kepada Hyuk Pil Apa yang dia lakukan selasa malam lalu saat dia melewati Jin Songro Tetapi Hyuk Pil menolak menjawabnya Mereka berdua berdebat namun segera dihentikan oleh Sunho yang muncul Dan menghentikan mereka berdua Setelah Hyuk Pil pergi Dongman menghampiri Sunho Dia menyalahkan Sunho yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik Secara bersamaan Dongman menerima panggilan telpon dari stasiun polisi Dia lalu pergi menemui ketua tim Choi yang marah Sebab Dongman telah meminta mengeluarkan surat perintah penuntutan terkait dengan kasus Chul Jin Dongman meminta detektif Joe memeriksa catatan komunikasi Chul Jin Choi yang marah mengatakan kepadanya untuk tidak mempermalukan rekan satu timnya lagi Ini tentu saja membuat Dongman terdiam Dia ingat tunangannya yaitu Eun Joo Di masa lalu Eun Joo tunangan Dongman yang juga berprofesi sebagai detektif Eun Joo dan Dongman berjalan Di mana Dongman berjanji akan mengejutkan ketua Choi Dengan memberikan undangan pernikahan mereka di pesta makan malam besok Namun sayangnya Eun Joo yang melakukan penyelidikan meninggal dalam kecelakaan mobil Esok hari Hyuk Pil datang ke Dongman dan memberinya USB black box mobil miliknya Selanjutnya Dongman dan Sun Ho memeriksa videonya Dan Dongman memberi tahukan Sun Ho untuk memeriksa bahwa video tersebut belum dirusak Choi datang mengunjungi Dongman saat Dongman sendiri di dalam ruangan Choi mengungkapkan bahwa dia tahu Dongman akan menikahi Eun Joo Selama ini dia berpura-pura tidak tahu Choi lalu menyerahkan data komunikasi handphone Chul Jin Dia mengungkapkan ada salah satu nomor yang ganjil Choi memperingatkan Dongman untuk tidak terluka seperti yang dialami Chul Jin Ternyata pembicaraan ini Sun Ho mendengarnya dari balik pintu Sun Ho pergi ke kamar mencari artikel mengenai Kim Eun Joo Dia mendapati artikel yang mengatakan bahwa Eun Joo meninggal dalam kecelakaan mobil Sun Ho menemui Dongman memberi tahukan dia bahwa tidak ada masalah dengan video black box Hyuk Pil Dan waktunya belum dimanipulasi Sun Ho mengusulkan kepada Dongman pergi ke tempat pemancingan tempat yang dikunjungi Hyuk Pil sebelumnya Saat keduanya pergi ke tempat pemancingan mereka memeriksa CCTV Usai itu Dongman mendapati jejak kaki yang tertinggal di tempat kejadian 285mm Dan mengatakan ukurannya sama dengan Hyuk Pil Dia meyakini Hyuk Pil pelakunya Tetapi Sun Ho meyakini bahwa itu mustahil jika itu Hyuk Pil mengingat waktu dan peristiwa kejadian tidak sesuai dengan Alibi Jika Hyuk Pil pelakunya Sesi pembekalan untuk ujian masuk untuk mahasiswa baru Universitas Polri tahun 2022 akan digelar Kang Hee membimbing siswa sekolah menengah di sekitar kampus Sun Ho dari klub judo juga berdemonstrasi Osis, tim humas, dan tim judo memiliki tindak lanjut usai sesi pengarahan ujian masuk Hyuk Pil, Hei Su, dan Dongman berkumpul bersama anggota mereka Murid dihukum minum dan bermain game Saat senior Nare minum mengungkapkan bahwa dia memiliki keinginan berkompetisi dalam judo setiap malam dengan Sun Ho Ini membuat Kang Hee cemburu Berteriak berdiri dan memaki semua orang terdiam sejenak Namun Kang Hee beralasan bahwa Sun Ho telah menginjak kakinya Kang Hee melarikan diri dari situasi menarik Sun Ho keluar dari ruangan Sun Ho yang mabuk membuat Kang Hee membantunya kembali ke Universitas Hanya saja keduanya mendapatkan ancaman besar Saat Baek Hee berpatroli di lorong mulai mengejar keduanya saat mendengar suara Sun Ho Baek Hee tidak suka jika ada siswa laki-laki dan perempuan sedang bersama Sun Ho dan Kang Hee lalu bersembunyi di dalam ruangan Baek Hee membuka pintu namun dia justru mendapatkan Hisu yang mabuk sedang tidur di kursi Ini membuat Baek Hee marah menganggap Choi selalu bertingkah seperti ini Sementara itu pintu ruangan Kang Hee dan Sun Ho terbuka Ini membuat mereka ketakutan namun hanya saja itu adalah Minggyu yang datang Tidak lama Bom Tae dan Jung Woo juga datang membantu untuk mengeluarkan mereka berdua dari situasi yang berbahaya Esok hari Dong Man mengunjungi pemilik Ghost Beer yaitu Go Dok Be Yang merupakan profesor sekolah menengah Dong Man bermaksud untuk memeriksa rekaman CCTV Go pergi mengambilnya namun Go keburu datang di saat Dong Man diam-diam melihat ukuran sepatu miliknya Dia mulai menaruh curiga kepadanya Go kembali dia menunjukkan Dong Man rekaman CCTV Dia melihat nomor taksi yang ditumpangi Chul Jin Dong Man menemui sopir taksi Sopir mengatakan bahwa Chul Jin tidak memberitahukan kemana dia pergi Sopir hanya menunjuk ke tempat pemancingan Pada bagian lain, Dong Man mengetahui kedekatan Sun Ho dan Kang Hee Dong Man menerima pesan dari Kopral Jo tentang Profesor Go Dia terkaget setelah membaca laporan tersebut Yang ternyata Profesor Go pernah dituntut dengan dakwaan serangan khusus Dia memperlihatkan laporan itu kepada Sun Ho Profesor Go adalah seorang penjahat yang pernah dua kali dihukum karena mengelola rumah judi ilegal 10 tahun lalu Dia juga orang terakhir yang bertemu dengan Chul Jin malam itu Jadi ini membuat keduanya memutuskan untuk menyelidiki Go Mereka tiba di Ghost Beer Keduanya yang curiga membuat lemparan umpan lebih dulu Dimana mereka dengan keras mengatakan bahwa programnya telah selesai dan laptop berada di kamar Malam hari, Sun Ho mengunjungi lab Profesor Dong Man Dong Man mengatakan bahwa sekolah akan kosong selama festival olahraga Chong Nam Jadi pelakunya pasti muncul di hari itu Dong Man memberikan smartwatch kepada Sun Ho yang terakses ke laptop miliknya Di hari berikutnya, Dong Man dan Sun Ho berlatih lari Setelah latihan, mereka duduk di taman bermain dan smartwatch berbunyi Sun Ho berlari ke asrama Namun sampai di sana, itu adalah bom teh yang menyentuh laptop Sun Ho karena penasaran Dong Man memasuki ruangan terlambat dan memarahi bom teh Esok hari, Sun Ho pergi mengambil seragam tim Senior Osis Tae Jin membagikannya Begitu juga dengan Kang Hee yang datang untuk mendapatkan seragam tim Mereka berada di tim yang sama Saat mereka berjalan, Sun Ho berjanji akan memenangkan pertandingan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan cuti untuk Kang Hee Ini tentu saja membuat Kang Hee bertanya alasannya Sun Ho mengatakan dia akan menemui ayahnya usai dia menemani Kang Hee menyaksikan persidangan ibunya Jadi untuk itu dia harus mendapatkan tiket khusus itu Kang Hee lalu terpesona dengan Sun Ho Dan dia bergegas pergi karena malu Esok hari saat pertandingan akan dimulai Dong Man melihat Go ada di sana sehingga Dong Man membuang rasa curiganya kepada Go dari pelakunya Saat pertarungan terakhir itu adalah pertarungan lari estafet Eun Joo dan Kang Hee pelari pertama Sementara Min Gyu dan Sun Ho adalah pelari terakhir Saat pertarungan dimulai, bunyi beep smartwatch terdengar Sun Ho menatap Kang Hee dan mengingat janji yang dia buat dengan Kang Hee Dan dia juga ingat apa yang dikatakan Dong Man agar tetap waspada dengan bunyi stopwatchnya Sun Ho lalu memutuskan untuk meninggalkan arena berlari ke asrama Dong Man terkejut melihat Sun Ho meninggalkan arena Sehingga Dong Man juga berlari ke asrama Semua siswa terkejut termasuk Kang Hee dengan tingkah Sun Ho yang meninggalkan arenanya Sun Ho melihat sekeliling ruangan dan terkejut melihat bingkai foto dengan kaca pecah Sementara Dong Man dikejutkan dengan kehadiran Chul Jin Dia bertanya apa yang dia lakukan di sini Chul Jin mengatakan bahwa dia ditugaskan sebagai profesor di akademi kepolisian Sun Ho kembali ke Jim Man Sium dan mencoba menjelaskan alasannya kepada Kang Hee Namun dia sudah kecewa dan pergi begitu saja Kang Hee merasa kesal karena tingkah Sun Ho meninggalkan arena yang menyebabkan mereka kalah Saat di dalam Min Giu menghampiri Kang Hee dia ingin memberikan tiket cuti untuk Kang Hee Selain itu Min Giu mengatakan kepada Kang Hee bahwa dia menyukainya Kejadian ini dilihat oleh Sun Ho sehingga membuatnya cemburu dan memutuskan untuk pergi Sun Ho mengunjungi Dong Man Dia nampak kesal dengan apa yang terjadi hari ini Namun saat itu ponsel Dong Man bergetar jatuh ke lantai Saat mencoba mengambil ponselnya Tak sengaja Dong Man menemukan alat penyadapan di bawah meja Dong Man mengatakan kepada Sun Ho bahwa ini adalah perangkat penyadapan buatan sendiri Dengan jangkauan komunikasi hingga 3 km Alat sadap ini jadi mencurigai profesor Go Sun Ho menghentikan Dong Man untuk menahan agar dia bersabar Alat penyadapan yang dia pegang terlepas dari tangannya dan jatuh di jalan saat mereka berdebat Waktu yang bersamaan mobil profesor Kwon melewati gerbang utama Dan mobilnya melindas alat penyadap itu sehingga ini membuat keduanya merasa hancur Saat di dalam ruangan Sun Ho bertemu dengan Kang Hee Dia bertanya mengapa dia kabur saat perlombaan lari Kang Hee berbohong bahwa dia mengalami sakit perut yang tidak tertahankan Pada bagian lain, Dong Man menemui profesor Sang Hak Dia memberikan remote control milik profesor Go yang dia bawa dari kafenya Guna menanyakan apakah sidik jari pada remote itu cocok dengan sidik jari yang tertinggal di laptop Dong Man Selanjutnya Dong Man meminta Sang Hak untuk memberikan Sun Ho tiket khusus terlepas dari apakah dia menang atau kalah di Chong Nam Games Kesokan hari, para siswa menerima tiket khusus untuk bersiap pergi keluar Namun Kang Hee yang terlupa untuk membawa cincin emas yang diberikan ibunya sehingga dia kembali ke asrama Sementara Sun Ho menemui Dong Man yang merasa curiga terhadap Chul Jin Mengingat dia muncul saat perlombaan sebelumnya Hanya saja Dong Man meminta Sun Ho memberikan handphonenya Dia menghapus informasi kontak Dong Man dari handphonenya Dia memutus hubungan dengan Sun Ho bahwa dia tidak perlu menyelidiki kasus ini lagi Tentu hal ini membuat Sun Ho marah sehingga dia menendang tong sampah Saat ini Kang Hee keluar dari asrama Dia menendang tempat sampah lebih keras lagi Sehingga tempat sampah itu rusak Nampaknya kekesalan Kang Hee terhadap Sun Ho yang meninggalkan area games tersebut masih berlanjut Usai Chul Jin dan Dong Man ngopi bareng Dia berhati-hati menempatkan cangkir plastik yang diminum Chul Jin ke dalam tas Dong Man ingin membandingkan sidik jari Chul Jin dengan sidik jari laptopnya Kang Hee melihat persidangan ibunya Oh Jung Ja Dan Sun Ho mengikuti Kang Hee ke pengadilan Di pengadilan, Jung Ja mengaku berjudi namun menyangkal bahwa dia tidak membuka bisnis perjudian Saat saksi muncul dia memojokan seolah-olah Jung Ja menjalankan situs perjudian Jung Ja memprotes kepada Jaksa bahwa itu tidak benar Namun tindakan ibunya itu membuat Kang Hee merasa terganggu Mingyu meraih lengan Kang Hee memintanya pergi tanpa melihat persidangan ini Kemudian Sun Ho datang dan meraih lengan Kang Hee untuk menghentikannya pergi Dia meminta Kang Hee untuk tetap di sini untuk melihat ibunya benar atau tidak Jung Ja berdiri mengatakan kepada Hakim bahwa dia memang telah melakukan perjudian Namun dia tidak pernah membuka situs perjudian online Jung Ja mengakhiri argumen sambil menatap Kang Hee anaknya yang telah menantangnya Sun Ho memikirkan sesuatu saat dia melihat logo di situs taruhan judi yang dibuat oleh Oh Jung Ja Itu tampak seperti logo yang dia lihat saat dia meretas situs perjudian ilegal Dan itu situs perjudian yang sama Setelah sidang selesai, Sun Ho dan Kang Hee berbicara di luar Kang Hee mengatakan bahwa ibunya tidak berbohong saat dipersidangan dan mereka kemudian berbaikan Saat Kang Hee hendak membeli tiket untuk pergi ke kampung halamannya, semua tiketnya habis terjual Dia mencoba menghubungi temannya namun sibuk untuk menjawab panggilannya Sun Ho kemudian menyarankan dia menginap di tempatnya sebab rumahnya dekat Saat mereka tiba di rumah Sun Ho, dia mengira ayahnya dalam bahaya Namun mereka mendapati ayahnya keluar untuk membeli sesuatu Reaksi Sun Ho membuat hati Kang Hee nyaman Menyadari dia tumbuh dengan keluarga yang penuh kasih sayang Selanjutnya Selanjutnya Kang Hee mengetahui lebih banyak mengenai kehidupan Sun Ho ketika dia menghabiskan hari bersamanya Esok hari, Sun Ho dan Kang Hee kembali ke akademi kepolisian Sebelum masuk, Sun Ho berterus terang kepada Kang Hee bahwa dia akan menangkap pelaku yang sebenarnya dalam kasus ibunya Dia melanjutkan bahwa dia bekerja dengan Dong Man dalam penyelidikan bersama Alasan dia kabur saat pertandingan Chong Ram Games itu karena ada hubungannya dengan penyelidikan terhadap situs perjudian ilegal Dong Man menemui Sang Hak di mana dia mengatakan bahwa sidik jari di laptop Sun Ho ini berasal dari gelas plastik Bukan dari remote control Akhirnya dengan ucapan ini terungkap sidik jari itu berasal dari sidik jari Chul Jin bukan sidik jari Profesor Go Sun Ho mendatangi Dong Man dan memberitahukan mereka bahwa mereka akan menyelesaikan penyelidikan Di saat yang sama, Chul Jin juga datang ke Dong Man Jadi mereka bertiga pergi minum Dong Man meminta Sun Ho memberikan alasan dan spekulasi bahwa menurutnya Chul Jin lah pelakunya Saat Sun Ho mengajukan pertanyaan kepada Chul Jin, namun hal ini membuatnya marah Dong Man lalu membawa Chul Jin ke sudut Dia menanyakan mengapa dia menyentuh laptop Sun Ho Chul Jin mencoba berbohong namun Dong Man menyadari kebohongan dalam ekspresi Chul Jin Chul Jin yang sudah terpojok pergi dia naik taksi dengan supir yang sama di hari dia pingsan Usai dipukul dari belakang di waktu sebelumnya Si supir melempar ponsel Chul Jin Supir nampaknya menjadi perantara lain yang bekerja di bawah bos terakhir dari geng judi ilegal Chul Jin mulai menyadari hal tersebut Sun Ho pergi ke ruangan Dong Man Dong Man baru saja mencetak salinan kertas ujian akhir Sun Ho mengatakan kepadanya jika Chul Jin benar-benar pelakunya Mereka harus menyelidiki dengan benar agar dapat mengetahui orang yang bersembunyi di balik Chul Jin Sementara Chul Jin datang ke lapangan tembak untuk bertemu seseorang yang nampaknya menjadi bos dari geng judi ilegal tersebut Chul Jin berjanji akan berusaha menghentikan penyelidikan Sun Ho dan Dong Man Esok hari kebocoran kertas tes ujian telah menyebar di kalangan anak-anak Sehingga ini membuat Dong Man dipanggil oleh Profesor Sang Hak Dia berbicara dengan Dong Man bertanya padanya apakah ada seseorang yang masuk ke dalam ruangannya saat mencetak kertas tes ujian Dong Man mengungkapkan bahwa itu Sun Ho datang menemuinya Usai pertemuan itu Dong Man kembali ke ruangannya Dia membuka laci meja dan menemukan amplop berisi uang Saat melihat uang dalam isi amplop tersebut para detektif dari kantor polisi datang untuk menyelidiki soal ujian sekolah yang bocor Sehingga membuat Dong Man panik bergegas menyembunyikan amplop uang itu Namun kedua detektif itu segera mendapatkannya Sehingga Dong Man bersiap untuk dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya Saat mencoba membawa Dong Man ke mobil polisi Kedatangan Hisu berusaha untuk menahannya Dia akan menjemput dan membawa Dong Man ke kantor polisi Sementara itu di akademi Jun Wook, Bom Tae, dan Kang Hee ingin bekerjasama dengan Sun Ho Untuk menemukan pelaku sebenarnya yang telah membuat Dong Man di jebak menjadi tersangka Pertama, Sun Ho memberitahukan Bom Tae dan Jun Wook Untuk menyelidiki anak-anak yang tidak pernah membeli kertas ujian atau meminjamnya dari seseorang Sementara Sun Ho dan Kang Hee mencoba memeriksa rekaman CCTV dengan mengunjungi ruang keamanan Namun petugas keamanan menolak kedatangan mereka Karena tidak bisa mendapatkan rekaman yang dapat mengarah pada pelakunya Dia kemudian meminta bantuan Profesor So untuk mengaksesnya Selanjutnya, Bom Tae memberitahukan Sun Ho bahwa Song Soo orang yang pertama menemukannya Namun ada seseorang yang datang ke ruang percetakan terlebih dahulu Setelah mendengar cerita Bom Tae, Sun Ho mengunjungi Chul Jin Dia yakin dia akan menemukan bukti bahwa Chul Jin yang telah melakukannya jebakan Batman ini Dia mengungkapkan melalui kesaksian Song Soo bahwa dia bertemu dengan pria di ruang percetakan Di malam saat kertas ujian bocor Saat Sun Ho kembali, Chul Jin memperhatikan dari belakang dengan bergumam Bahwa Sun Ho lebih baik darinya sebagai pendamping Dongmen Sun Ho bersama dengan timnya memeriksa video CCTV yang diterima dari Profesor So Tetapi video nampak gelap sehingga sulit mendapatkannya Tetapi Sun Ho menyesuaikan kecerahan memeriksa seseorang di jendela belakang itu adalah Chul Jin Sementara Sun Ho dan timnya melakukan perjalanan ke kantor polisi Dengan membawa barang bukti sambil mendengar berita mengenai kasus tersebut dalam taksinya Chul Jin teringat saat bertelpon dengan Dongmen yang mengatakan Jika dia selalu akan melindungi Chul Jin jika dalam kesulitan Rupanya perkataan ini membuat Chul Jin tersadar Dia datang ke kantor polisi menemui Dongmen untuk mengakui perbuatannya Kedatangan Sun Ho dan kawan-kawan mendengar pengakuan Chul Jin tersebut Yang telah menjebak Dongmen hanya untuk mendapatkan uang sampingan Sehingga Dongmen dibebaskan Kejadian ini membuat Bomte kebingungan apa yang sedang terjadi Di ruang interogasi Chul Jin akan memberitahukan mengenai situs judi online Namun detektif yang menginterogasi mengingatkan keselamatan keluarganya Karena itu adalah perintah atasan Pada bagian lain, mereka mengambil paksa semua dokumentasi yang berada di ruangan tersebut Selain itu, dia menerima alamat Chul Jin dalam pesan ponselnya Dongmen datang dengan kertas ujian Dia sangat menyesal atas kertas ujian yang terlambat Dia mengatakan kepada para siswa untuk tidak membenci mata pelajarannya Hanya karena tidak menyukai dirinya Setelah ujian, selesai Park Min Kyu menemui Kang Hee yang tetap ngotot Agar cintanya bisa diterimanya Namun Kang Hee tidak akan merubah jawabannya Tentu membuat Min Kyu kecewa Pada bagian lain, para polisi jahat itu sedang memindahkan bukti-bukti perjudian online itu ke rumah Chul Jin Dan melaporkan pada atasannya Di ruang interogasi, Chul Jin tidak bisa mengelak saat detektif jahat itu memberikan bukti foto-foto yang ditemukannya di rumahnya Kang Hee mengunjungi ibunya di tahanan Dia mengungkapkan kepada ibunya bahwa dia tahu jika ibunya tidak berbohong saat di pengadilan Kang Hee keluar dari ruangan dan memutuskan untuk menangkap pelakunya Sehingga ibunya bisa keluar sebelum upacara kelulusannya Sun Ho berpikir tentang apa yang dikatakan Dong Men untuk menjadi kuat Dan dia bersemangat latihan judo Kang Hee datang mengunjunginya Dia mengungkapkan bahwa dia ingin melakukan penyelidikan bersamanya agar kasus ibunya cepat selesai Selain itu, Sun Ho dikejutkan dengan pengakuan Kang Hee yang menyukai dirinya Dong Men kembali ke Go Sibir Dia mengumpulkan semua sampah dan membawanya ke ruang fakultas Dong Men menyatukan potongan kertas yang sobek Semua percakapan yang dilakukan Dong Men dan Sun Ho dilakukan di atas kertas yang diketik Sehingga terungkap bahwa Profesor Go yang telah memasang perangkat penyadapan Dan menerima laporan dari seseorang Keesokan hari, Sun Ho melihat sesuatu yang mengejutkan di laptopnya Dia menjalankan program untuk memeriksa pemilik alat penyadap Chul Jin Dia akhirnya menemukan nomor telepon dan lokasi setelah melakukan tracing Dong Men mengajukan surat pengunduran diri kepada Profesor So Dia menulis surat kepada Profesor yang berdiri di belakang surat pengunduran dirinya Sun Ho dan kawan-kawan mengunjungi kantor Dong Men Dia mengetahui bahwa Dong Men telah mengundurkan diri dan pergi Profesor So menyerahkan surat pengunduran diri Dong Men dan mengatakan padanya Itu akan memakan waktu seminggu untuk memproses pengunduran dirinya Di mobil mereka menemukan titik terakhir sinyal yang berada di Chang Nim Dong Sun Ho dan timnya pergi ke tempat itu dan mereka berempat memutuskan berpisah Guna mencari Dong Men Sementara di saat yang sama Profesor Go membeli SIM card, paspor palsu dan menukarkan uang Saat dia keluar dia bertemu dengan Bom Tae dan Jun Wook yang mengenali Go Ini tentu saja membuat Go panik Saat Go pergi, Bom Tae memberitahukan Jun Wook mengenai tas dan pakaian yang dikenakan oleh Go Mereka nampak curiga kepada Go Sementara Dong Men datang ke Chang Nim Dong setelah melakukan penyelidikannya sendiri Sampai di sana dia dikejutkan kehadiran Sun Ho dan anak lainnya Mereka berbicara mengenai pelakunya yang mengarah kepada Go karena mereka mengikuti GPS Profesor Go Hal ini tentu membuat Dong Men terkejut mendengar informasi dari Sun Ho Dong Men mempertanyakan keberanian Sun Ho yang berisiko Karena Dong Men tidak menjawab, sehingga Sun Ho meraih tangannya dan membanting Dong Men untuk menunjukkan bahwa dia telah kuat Aksi Sun Ho membuat teman-temannya tercengang Sun Ho meletakkan surat pengunduran diri Dong Men yang dititipkan Profesor So Kesokan harinya, Dong Men bekerja sama dengan Profesor Hisu dan Hyuk Pil bergabung dalam penyelidikan guna mengungkap kejahatan judi online Dong Men mengatakan bahwa tim akan dibagi menjadi beberapa tim Dia bersama Sun Ho akan menyelidiki Go Sementara Kang Hee bersama dengan Profesor Hisu untuk mengungkap perjudian online Dan Bom Tae dan Jun Wook ada di tim Hyuk Il Untuk menjelajahi Chang Nim Dong Untuk mencari tahu siapa yang Go temui sebelumnya Sun Ho dan Dong Men menuju Go Sibir Mereka menemukan pintu rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah Dimana ditemukan jejak penggunaan oleh kelompok perjudian ilegal Sementara itu Hyuk Pil dan timnya menemukan tempat pertukaran uang Dia bertemu orang asing yang dimana merupakan tempat seseorang mendapatkan paspor palsu atau SIM card Sementara Kang Hee menemui ibunya untuk bertanya kepadanya mengenai klub judi online Tetapi ibunya marah atas pertanyaan Kang Hee dan memintanya pergi Setelah itu tim berkumpul kembali di tempat pemancingan Usai mengetahui informasi dari Hyuk Pil terkait paspor palsu Dong Men yakin Go berencana kabur Sementara Kang Hee mengatakan bahwa ada pelanggan VIP yang disebut dengan gambler dari situs perjudian ilegal Dan mengatakan dia telah menerima undangan untuk membuka situs itu besok malam Sun Ho dan Dong Men bekerjasama membuat program baru mencari tahu alamat IP Untuk membuka situs perjudian ilegal yang akan dilaksungkan Saat dia menjalankan program di situs perjudian itu Dia menunjukkan tracing alamat tempat situs perjudian dapat diketahui Esok hari Dong Men, Hisu, dan Hyuk Pil berangkat ke tempat kelompok perjudian ilegal Sementara Sun Ho dan timnya memantau dengan laptop Namun situs klub judi ilegal telah menghilang Sun Ho mengatakan data sedang dihapus dan ini bukan tempat yang dituju oleh profesor mereka Sun Ho menghubungi Dong Men memberitahukan mereka mengenai situasinya Sun Ho mengungkapkan bahwa alamat IP-nya nampaknya telah diubah Sementara profesor Go berencana pergi ke Thailand Namun Dong Men dan Sun Ho muncul dihadapannya menangkap bahasa profesor Go Saat Go berusaha kabur, Sun Ho dapat menghentikannya Pada akhirnya Go dilumpukan dan diborgol Dia dianggap telah melanggar undang-undang transaksi keuangan elektronik Undang-undang penyembunyian hasil kejahatan Saat penangkapan ada satu penjahat dengan tato di lehernya yang kabur dari rumah judi ilegal Saat Sun Ho mencoba mengejarnya, Dong Men dan Kang He menghentikannya Lalu hal ini segera dimanfaatkan Go untuk melempar ponselnya ke bak sampah Sementara orang-orang melihat pria tersebut kabur Manager Choi dan kepala tim Han tiba di tempat kejadian Choi memberitahukan Dong Men bahwa Han membantunya mendapatkan surat perintah Tetapi Dong Men merasa curiga terhadap Han Dong Men mengantar Sun Ho pulang Dong Men mengatakan dia akan menangkap siapapun yang kabur dari tempat kejadian Dong Men kemudian mengakui bahwa Sun Ho adalah partnernya Inspektur Jo memberitahukan Dong Men mengenai pria yang dia lewatkan di lokasi Namanya Jang Jae Gyu Dan dia mempunyai hukuman pidana untuk penipuan, penyerangan, dan percobaan pembunuhan Jo mengatakan mereka akan memulai penyelidikan Di ruang introgasi Choi menyelidiki Go Saat penyelidikan Go melihat stiker di atas laptop dengan stiker bertuliskan Sumbangan dukungan pohon Zelkova Ada petunjuk asosiasi Zelkova terhubung dengan geng judi ilegal tersebut Dong Men memasuki ruangan investigasi untuk menanyakan di mana dia meletakkan ponselnya Tetapi Go secara konsisten dia tidak mengetahui mengenai ponselnya Dong Men membaca ekspresi profesor dan melempar umpan sehingga dia yakin Go telah menyemunyikan bukti Di waktu berikutnya Dong Men mengunjungi laboratorium Profesor Seo Dong Men mengucapkan terima kasih kepada Seo karena mengembalikan surat pengunduran dirinya Dong Men kemudian bertanya kepada Profesor Seo bagaimana dia tahu mengenai penyelidikan kejahatan judi ilegal dengan para siswa Seo memberitahukan dia bahwa dia menerima telpon dari Hyuk Pil sebelum penangkapan Saat semester berganti, Sun Ho harus satu kamar dengan Mingyu Ini membuat mood Sun Ho tidak baik Pada saat di ruangan, Nare yang menyukai Sun Ho membentuk aliansi dengan Mingyu untuk membuat Sun Ho dan Kang Hee berpisah Dia meletakkan gelang yang dibeli Mingyu di meja Kang Hee Saat membukanya, Kang Hee senang sebab dia mengira itu adalah hadiah dari Sun Ho Suatu ketika, Sun Ho menemui Kang Hee bermaksud akan memberikan hadiah kepada Kang Hee Hanya saja dia melihat gelang di pergelangan tangan Kang Hee Tentu membuat Sun Ho terkejut mengira Kang Hee telah menerima hadiah dari Mingyu Alhasil, Sun Ho menyembunyikan hadiah yang akan dia berikan dan mengubah topik pembicaraan lalu pergi Sementara Dong Man menjatuhkan preferensi dan kembali ke tempat di mana Go ditangkap Dong Man menemukan setumpuk ban dan dia melempar ban itu Tak sengaja ponsel Go yang tersangkut dalam celah ban terjatuh sehingga Dong Man mengambilnya Dong Man datang ke kantor utama Dia secara kebetulan melihat Hisu bertemu dengan Han Dong Man malu memeriksa riwayat panggilan yang dilakukan ke nomor yang sama di ponsel Go Dan menekan tombol panggilan ke nomor itu Namun koneksi mati Esok hari, Dong Man bertanya pada Hisu bahwa dia melihat orang yang mirip dengannya di kantor polisi Seoul Hisu lalu membuat alasan bahwa orang inspektur wanita yang dia kenal dan pergi untuk memberikan uang ucapan selamat Dong Man mulai curiga padanya sebab dia tahu Hisu bertemu dengan Han Kang He berbicara dengan Mingyu yang mendapati fakta bahwa gelang itu bukan Sun Ho yang memberikannya Sehingga ini membuat Kang He pergi menemui Sun Ho Kang He marah sebab dia tidak memberitahunya mengenai gelang itu Sun Ho meminta maaf tidak memberitahunya karena Kang He nampaknya menyukai gelang milik Mingyu Sun Ho lalu memberanikan diri memberikan gelang merah yang disukai Kang He Sun Ho mengatakan warna merah melindungi dari nasib buruk dan membawa keberuntungan Dong Man menemui Chul Jin Dia bertanya apakah Go adalah pelaku terakhir Chul Jin mengungkapkan bahwa dulu dan sekarang ada satu hal yang ingin dikatakan kepadanya bahwa pelakunya ada di Akademi Kepolisian Di Akademi Kepolisian, Sun Ho membuka messenger untuk mengirim dan menerima pesan dari Dong Man melalui akun Yun Namun ada ID orang asing muncul berbicara dengan Sun Ho Dia bertanya bagaimana seorang hacker sampai ke Akademi Kepolisian Orang asing ini mengirimkan file Sun Ho berupa file laporan interogasi tersangka terkait meretas situs perjudian ilegal Yang sebelumnya kertas itu telah dihancurkan oleh Dong Man saat penyelidikan kepada dia dan Sung Bom Sementara Dong Man menghubungi nomor asing di handphone Go Hanya saja nomor yang dituju tidak menjawab pertanyaan Dong Man Saat Dong Man meninggalkan ruangannya Dia bertemu dengan Hyuk Pil, Sang Hak dan Hisu yang baru meninggalkan ruangan masing-masing dengan memegang ponsel mereka Ketiganya mengarah pada keadaan yang mencurigakan Esok harinya Dong Man mencari mengenai Inspektur Lee Juwon di situs polisi Pada tanggal 8 Juni 2011 Juwon ditikam hingga mati oleh anggota geng selama penangkapan seorang gangster Yang mengoperasikan rumah judi pribadi di Suwon Suami Hisu juga meninggal saat melakukan penyelidikan terhadap geng judi ilegal Sun Ho memiliki keberanian terkait dengan ancaman dari hacker Jang Jae Gyu Dia menghapus akun Messenger dengan hacker Jang Jae Gyu yang mengancam dia sebelumnya Esok harinya Dong Man mengunjungi lab Profesor Hisu dan mengajaknya untuk pergi makan Namun Hisu mengatakan dia memiliki janji dan pergi ke Dae Jun Hisu meninggalkan lab dengan tergesa-gesa Dong Man diam-diam mengikuti mobil Hisu dari belakang Dong Man menyadari Hisu mengarah ke pusat penahanan di bagian tenggara Seoul Di mana tempat Goh dipenjara di pusat penahanan di sana Akan tetapi dalam pengintayannya, mobil Dong Man ditabrak truk yang melintas sehingga Dong Man dalam kondisi kritis Ini nampaknya ditabrak dengan sengaja oleh pria yang nampaknya adalah Jae Kyung Saat Hyuk Pil mendengar mengenai kecelakaan Dong Man, dia mendekati Profesor Seo dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengemudi Keduanya memutuskan menuju ke lokasi Sementara Jae Kyung menyampaikan berita mengenai kecelakaan Dong Man kepada siswa lain Ini tentu saja mengagetkan mereka, terutama bagi Sun Ho Saat tiba di rumah sakit, Sun Ho mendapati barang-barang milik Dong Man yang diberikan oleh perawat Sun Ho membuka buku catatan Dong Man yang berisikan tentang penyelidikannya selama ini Esok hari, Sun Ho kembali ke akademi memberitahukan yang lain bahwa insiden yang dialami Dong Man adalah tabrak lari Suatu ketika, Kang Hee, Bom Tae, dan Jun Wook menuju ruangan rumah sakit Saat itu, Kang Hee melewati Jae Gyu berpakaian sebagai perawat dan melihat gerak-gerik yang aneh Jae Gyu menyuntikkan obat ke dalam jarum suntik dan berusaha memasukkannya ke dalam ring Kang Hee memasuki kamar rumah sakit dan mendorong Jae Gyu pergi yang segera kabur Kepala polisi Han mengirim pesan kepada Jae Gyu memintanya mengurus Sun Ho Jae Gyu segera kembali ke ruang PC dan semua lampu di ruangan itu tiba-tiba mati Ini mengejutkan Jae Gyu Dia menyadari dia nampaknya sedang dikepung Sun Ho telah meretas tempat ini dan mengendalikan segalanya Jae Gyu mengeluarkan handphonenya sebagai tanggapan atas pesan yang dikirim Sun Ho Jae Gyu melarikan diri Dan saat di luar pintu, Inspektur Jo dan polisi berteriak pada Jae Gyu untuk membuka pintu Jae Gyu berusaha kabur namun saat dia melarikan diri, Sun Ho telah menunggunya Di tempat lain Han mengunjungi Dong Men ke kamar rumah sakit Han nampaknya menunjukkan dirinya sebagai dalang dari semua ini Tanpa dia sadari, Kang Hee bersembunyi di ruang sebelah ruangan Dong Men Dan mendengarkan ucapan Han kepada Dong Men yang mengancam kematian untuk Sun Ho Namun Han sempat curiga pada ruangan di balik kamar tersebut Saat Han pergi meninggalkan ruangan Dong Men, Dong Men membuka matanya Dia nampaknya telah mendengarkan ucapan Han dan Dong Men sengaja berpura-pura tidak sadarkan diri Dan Kang Hee mengetahui hal tersebut Sun Ho menangkap Jae Gyu Dia bertanya siapa orang yang terlibat dalam kelompok perjudian ilegal Jae Gyu hanya memberikan kartu akses menuju buku besar orang yang terlibat dalam kelompok perjudian ilegal tersebut Buku ini di salah satu ruangan yang berada di Universitas Kepolisian Usai Jae Gyu memasukkan kartu itu, Jae Gyu pergi meninggalkan Sun Ho Sun Ho datang menemui Dong Men Sun Ho memberitahukan bahwa Jae Gyu mengancamnya melalui Black Net Jadi dia mengikutinya Di Universitas, Profesor Baek Hee memberikan aturan ketat Di mana ada peringatan untuk siswa tidak boleh masuk tanpa izin Dong Men meminta reporter itu untuk mendatanginya Dan menunjukkan buku tabungan kelompok perjudian ilegal Dong Men meminta seorang reporter memantau Han Segera reporter ini memotret pertemuan antara Han dan Jae Gyu Malam hari di Universitas Bom Tae dan Jun Wook menyelinap keluar dari asrama Sementara Sun Ho mematikan CCTV Usai meretas sistem keamanan dengan melakukan pemadaman listrik Bom Tae dan Jun Wook tiba di lapangan tembak Dan menyentuh board kunci kartu untuk membuka pintu Namun Min Gyu muncul di sana menangkap keduanya Sehingga ini membuat komite disiplin akan diadakan dengan alasan Bahwa Jun Wook dan Bom Tae mendekati lapangan tembak Di mana siswa tidak diperbolehkan pergi tanpa izin Tetapi Jun Wook dan Bom Tae menggunakan hak mereka untuk tetap diam Dan saat ini seluruh sekolah ditutup kembali Sun Ho menyebabkan pemadaman listrik lagi untuk memasuki ruangan terlarang Dia memasukinya dan melihat sekeliling untuk menemukan berangkas tempat Di mana buku besar itu disimpan Namun Sun Ho tidak dapat menemukannya Dia mencari ke pintu lainnya Akhirnya Sun Ho dapat menggunakan kartunya dan pintu terbuka Ruangan itu tampak seperti ruangan perabotan Dan dia menemukan berangkas Hanya saja ada batas waktu 30 detik Untuk memecahkan kata sandi yang terhubung berangkas dan laptop Pintu berangkas terbuka Namun Jae Gyu ada di sana menodongkan pistol ke kepala Sun Ho Tetapi Kang Hee datang langsung menyerang Dengan alat kejut di pinggang Jae Gyu yang membuatnya pingsan Dong Men meminum banyak obat penghilang rasa sakit Dan meninggalkan ruangan rumah sakit Sementara Han menjadi cemas saat Jae Gyu tidak menjawab telpon Dan saat itu dia menerima pesan gambar yang dikirim Dong Men Ini adalah foto Jae Gyu dan Han bersama di dalam mobil Sementara itu Sun Ho terkejut menemukan foto ketika meletakkan buku di berangkas ke dalam tasnya Dia menemukan logo yang identik dengan logo pohon di situs Judy Itu adalah foto grup sukarelawan Zelkova Di dalam foto itu dia melihat godok B, Chol Jin Dan yang paling mengejutkan adalah adanya Hisu di sana Sun Ho, Kang Hee, dan Dong Men berhasil menangkap Jae Gyu Mereka membawanya ke auditorium tempat komite disiplin diadakan Hisu nampak terkejut dengan munculnya Kang Hee, Dong Men, Sun Ho yang membawa Jae Gyu Sementara itu Han mengancam stasiun penyiaran agar mencegah tidak meliput kasus penangkapan ini Di universitas, Kang Hee, Bom Tae, dan Jun Wook dinyatakan melakukan pelanggaran terkait dengan kedisiplinan Sementara Sun Ho akan menerima skorsing tanpa batas waktu Kang Hee meminta Sun Ho untuk berhenti membuat dirinya menjadi celaka Namun Sun Ho mengatakan dia harus membantu Profesor Dong Men hingga dia menemukan pelakunya Saat buku dan bukti sudah didapat Sun Ho mengunjungi Dong Men di rumah sakit dan menceritakan apa yang dia temukan di buku besar Dalam buku itu, Han menerima bagian dalam bentuk barang Namun jumlahnya meningkat secara dramatis sejak dua tahun lalu Ada orang yang menerima jumlah lebih besar dari Jo Jae Il Sun Ho bertanya kepada Dong Men apakah dia telah menelusuri yayasan pohon Zelkova Dong Men mengungkapkan bahwa yayasan ini mereka membayar biaya hukum petugas yang dituntut Dan mereka juga membayar tagihan rumah sakit ketika petugas terluka Sun Ho dan Dong Men turun ke lobi rumah sakit Namun pimpinan Choi masuk bersama Inspektur Jang dan dua detektif datang menghampiri mereka Detektif memegang Dong Men dan Inspektur Jo memborgol pergelangan tangan Sun Ho Sun Ho dianggap telah melakukan pelanggaran informasi dan komunikasi Dalam membantu kaburnya Jae Gyu saat di warnet Jae Gyu dan Sun Ho duduk berdampingan dan diselidiki oleh Inspektur Jo Jae Gyu mengatakan bahwa Sun Ho meretasnya dan membantunya melarikan diri dari ruang PC Dong Men datang ke sekolah untuk menemui Hisu Dia bertanya kepada Hisu Apakah dia pelakunya terkait dengan buku besar geng judi ilegal Yang mengungkapkan suami Juwon adalah anggota geng judi ilegal Ada laporan mengenai suap yang dikirimkan ke kepalahan atas nama kelompok pendukung Sejak 2016 geng judi ilegal dibentuk Hisu sudah berada di universitas ini Hisu mengungkapkan bahwa Zelkova 3 Support Group merupakan organisasi yang membantu polisi Mereka memberikan dukungan untuk petugas polisi yang sedang menjabat Biaya pemakaman untuk anggota keluarga yang tersisa dan uang hiburan untuk awal yang baru Pendapatan itu diperoleh melalui lingkaran perjudian ilegal Hisu menyarankan Dong Men untuk tidak fokus ke masalah yang kecil Namun dia harus melihat masalah besarnya Itu akan menuntunnya siapa pelaku sebenarnya Sementara Kang He datang ke kantor polisi Usai mendapat izin dari Profesor So untuk keluar Dia berbicara dengan Sun Ho di telpon Dia mengatakan kepadanya bahwa Sun Ho sudah berjanji untuk tidak melanggar janjinya Dengan tidak membuat masalah Namun ini baru sehari Sun Ho telah melanggarnya Lalu Kang He meminta Sun Ho agar hubungan mereka putus Tentu ini membuat Sun Ho sedih Dong Men menemui Jo memberikan buku besar keterlibatan anggota yang terlibat judi ilegal Dia memintanya memberikan kepadahan untuk membebaskan Sun Ho Namun saat Jo menemui Sun Ho memberitahunya tentang ini Sun Ho meminta untuk tidak memberikannya kepadahan Dong Men pergi mencari tahu siapa Je Il Sesampainya di gudang dia menyadari bahwa Yo Je Il adalah nama pabrik Di sana dia mendapatkan informasi bahwa asosiasi sponsor telah ada selama 5-6 tahun Dia lalu memeriksa daftar pengiriman barang yang dikirimkan kepada anggota Saat itu Dong Men menemukan wajah familiar dalam foto kelompok yayasan pohon Zelkova Dia karyawan pertama yang dia temui Dia menangkap pria itu yang menghubungi seseorang dan mengambil ponselnya Terungkap itu nomor sekali pakai Pria ini lalu mengungkapkan bahwa beberapa tahun lalu Polisi datang kepadanya dan bertanya mengenai kelompok pendukung pohon Zelkova Sun Ho akhirnya dibebaskan Setelah manajer Choi pergi menemui kepala Han Dengan menunjukkan buku besar yang mengungkapkan Han terlibat dalam perjudian ilegal Dong Men dan Sun Ho menemui godok B foto kelompok pendukung pohon Zelkova Dan bertanya kepadanya bahwa dia tahu Go membayar uang kepada polisi yang korupsi Sambil berpura-pura mendukung polisi Jadi Go memanfaatkan situasi ini Di masa lalu Chul Jin salah satu anggota yayasan pohon Zelkova Merasa bimbang Dia ingin memberikan informasi mengenai mereka yang menjalankan judi ilegal kepada Dong Men Namun dari belakang dia dipukul Go Saat ini Dong Men bertanya kepada Go Apakah yang menyuruhnya adalah Profesor Seo Sang Hak? Mendengar hal itu membuat Go terdiam Profesor Seo meminta Dekan mencabut skorsing Sun Ho Seo lalu menyerahkan surat pengunduran diri kepada Dekan Profesor Hyuk Pil pergi ke ruangan Profesor Seo dan menemukan kotak dan mendapati dokumen kelompok pendukung pohon Zelkova Dan USB dengan tulisan Kepalahan diatasnya Ini nampaknya adalah bukti Saat Sun Ho dan Dong Men tiba di universitas Dia bertemu dengan Profesor Seo Saat itu Seo sedang dalam perjalanan keluar dari kelas saat dia menerima panggilan Bahwa putranya telah meninggal Ini membuat Profesor Seo lemas Sehingga Dong Men meraihnya Hyuk Pil, Hisu dan Baek Hee datang untuk menyampaikan bela Sungkawa Dan juga para mahasiswa akademik kepolisian juga turut berbela Sungkawa Min Woo meninggalkan kepolisian dan terluka 10 tahun lalu ketika menangkap penjahat Hisu dan Dong Men mulai berbicara Dong Men bertanya kepada Hisu Kapan dia mengetahui jika Profesor Seo adalah dalangnya Hisu mengungkapkan saat hard drive eksternal muncul dalam penangkapan Go saat itu Itu merupakan hard drive milik suaminya Hisu juga mengungkapkan dia menemui Kepalahan ingin memeriksa bukti lagi Dan saat dia pergi menemui Go Dia ingin tahu mengapa barang-barang suaminya berada di geng judi ilegal Sponsorship pohon Jalkova awalnya dimulai oleh Juwun suami Hisu Serta rekan Juwun yaitu Min Woo dan Profesor Seo Namun itu tidak bertahan lama setelah insiden di masa lalu 10 tahun lalu Hisu mendengar kabar bahwa suaminya pergi ke rumah sakit Sementara ibu Min Woo juga ada di sana Kecelakaan ini terjadi di saat akan menyelamatkan Go Juwun meninggal dan Min Woo dalam kondisi koma Saat ini Dongmen bertanya kepada Hisu mengenai kelompok pendukung pohon Jalkova Hisu mengungkapkan bahwa 5 tahun lalu Seo mengatakan dia akan mengadakan kelompok lagi untuk membentuk kembali sukarelawan pohon Jalkova Namun sejak mendengar itu Hisu tidak berbicara dengan Profesor Seo Dongmen pergi menemui Seo Dia membawa makanan sambil memintanya untuk membuat pernyataan Siapa saja orang yang terlibat dari motif kejahatan yang telah terjadi selama ini Terkait lingkaran perjudian ilegal Dongmen juga mengungkapkan tunangannya Eun Joo meninggal saat mengejar geng judi ilegal Profesor Go yang pernah dipenjara sebelumnya Dia melakukan kejahatan lain karenanya dia menciptakan koruptor pada petugasan Jongsik Dongmen lalu menambahkan bahwa dia ingin Profesor Seo meminta maaf di hadapan anak-anak muridnya Dan di depan hukum bukan kepadanya Di tempat lain Kepalahan berusaha kabur dari kejaran manajer Choi dan detektif lainnya Namun dia mulai terdesak Saat Hyukpil membuka file rekaman di USB yang dimiliki Profesor Seo Di masa lalu Kepalahan menemui Profesor Seo yang meminta penambahan uang 10 juta won per bulan Sebagai biaya tutup mulut agar tindakan ilegal mereka tidak terbongkar kepada publik Namun tanpa disadari Kepalahan ini telah direkam secara diam-diam oleh Profesor Seo Dan kini rekaman itu ada pada Kyungpil Di atap gedung, Seo berniat untuk bunuh diri Namun Sun Ho yang ada di sana Dia mengatakan bahwa melarikan diri tidak menghapus dosa yang telah dilakukan Dia meminta Profesor Seo untuk menunjukkan bahwa dia bisa membayar dosa-dosanya Sun Ho kemudian menariknya Tidak lama Dongmen datang Dia menganggap Profesor Seo orang yang pengecut mencoba kabur tanpa membayar kejahatannya Dongmen mengungkapkan bahwa dia pernah mengagumi Profesor Seo sebagai senior Di waktu kemudian beberapa tersangka dimintai keterangan terkait dengan lingkaran perjudian ilegal Sementara di universitas, Hyukpil akan mengambil posisi Profesor Seo sebagai kepala profesor Sun Ho bertemu Kang Hee Dia memberitahukan jika ayahnya Take Il datang ke sekolah di hari Sun Ho pergi Kang Hee juga mengatakan bahwa usai hubungan mereka putus membuatnya sangat sulit Pada bagian lain, Sun Ho mengunjungi ruangan Dongmen Sun Ho menyerahkan surat pengunduran diri sebagai siswa Sun Ho mengungkapkan kepada Dongmen bahwa dia ingin berhenti melarikan diri Terkait dengan keresahan dirinya yang pernah membobol perjudian ilegal untuk operasi ayahnya Esok hari, Kang Hee dan Sun Ho pergi bersama Kang Hee mengungkapkan kepada Sun Ho memintanya untuk melanjutkan hubungan mereka Sebelum pergi dari universitas Sun Ho memberitahu Mingyu bahwa mereka harus menjadi teman Dan dia meninggalkan gelang yang dia dapatkan dari Kang Hee Sun Ho berjalan ke gerbang depan kantor polisi dan mengingat kenangan masa lalu Di sana ayahnya telah menunggu Sun Ho Malam sebelum Sun Ho meninggalkan sekolah Dia memasang jebakan dengan caranya sendiri di situs perjudian ilegal Esok hari, pembawa berita memberitakan ada insiden peretasan yang belum pernah terjadi sebelumnya Targetnya lebih dari seribu situs perjudian ilegal dengan server domestik Jika mengakses situs itu, maka layar akan membeku dengan logo pohon Ini adalah apa yang disebut teknik peretasan deface yang mengubah layar situs Semua yang mengenal Sun Ho mendengar berita ini menyadari bahwa hal ini dilakukan oleh Sun Ho Sun Ho datang ke kantor polisi untuk mengaku Sun Ho membawa buku tabungan dengan 12 juta won di dalamnya Sun Ho mengaku telah meretas 7 juta won untuk mengoperasi ayahnya Dan 5 juta won untuk seng bom untuk digunakan saat dia kuliah Malam hari, detektif Joe memberitahukan Dongmen bahwa uang yang dikembalikan Sun Ho dibundel dengan pendapatan kelompok perjudian ilegal Dan diputuskan di sita Sun Ho seorang hacker Dia memutuskan untuk mendukung pembuatan program pelacakan dengan mengumpulkan data mengenai cara menjalankan program Di tempat lain, Bom Tae dan Jun Wook bersiap mengaku kepada Eun Joo terhadap ketertarikan mereka Bom Tae dengan berani mengakui bahwa dia menyukainya dan Eun Joo menerimanya Saat Jun Wook berbicara dengan Kang Hee, dia mengungkapkan bahwa dia mengalah untuk Bom Tae Namun segera Jun Wook menangis harus merelakan Eun Joo untuk Bom Tae Pada bagian lain, Teg Il menyerahkan dokumen kepada Sun Ho dari Akademi Kepolisian Itu adalah surat pembatalan dropout untuk Sun Ho dan dia bisa mengikuti penerimaan siswa di tahun berikutnya Alasan mengapa Sun Ho bisa kembali karena Dongmen pergi menemui Hyuk Pil Dua tahun berlalu, Chul Jin dibebaskan dari penjara Dongmen datang untuk menjemputnya Di tahun 2023, siswa termasuk Kang Hee berada di tahun ketiga Bom Tae berkencan dengan Eun Joo dan Mingyu berkencan dengan Nare Saat upacara penerimaan pendidikan Chong Nam Universitas Polisi 2023 Hyuk Pil mengatakan dia telah mulai mengajar pendidikan di Chong Nam Dongmen kembali sebagai detektif Dia kemudian memeriksa laptopnya dan terhubung dalam obrolan di mana dia berbicara dengan Sun Ho Dengan mengatakan bahwa dia kini diterima di Akademi Kepolisian Ini tentu saja membuat Dongmen senang Dua tahun berlalu, upacara pengangkatan inspektur polisi baru Jong Ja bertanya pada Kang Hee, di mana kekasihnya itu Tak lama kemudian, Sun Ho muncul dengan sebakat mawar Dongmen memberitahukan Sun Ho bahwa akan lebih baik jika dia lulus bersama Kelas polisi ke-16 diakhiri dengan foto bersama Dan polisi universiti pun tamat Nah, sampai disini film pun berakhir Ditunggu episode selanjutnya ya Thanks for watching and bye-bye